Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Panggah Bukti Habibinah Pada video kali ini, saya iseng-iseng ya Mau memasak walang guys Jadi, pada malam ini Aku tuh nemu satu belalang Di depan rumah, kok besar banget Terus aku cari di sekitaran Situ juga Di kebun sebelah itu juga ada Ternyata ada banyak walang guys Jadi, walang sejenis yang dijual di Di Wonosari, Gunung Kidul itu Itu kan Walangnya besar-besar ya Jadi, ini aku mau bikin Video Gimana sih caranya Memasak walang guys Dari mulai Apa ya namanya Pembetetan ya Oke, kita langsung aja Gimana lihat caranya Kita akan Coba nanti Masak Goreng saja Biasa ya guys Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share videonya Ini kita mau masak-masak Oke Oke guys, sekarang kita akan ambil satu guys Kita akan betet Kita ambil satu ya Yang lumayan besar nih Kita ambil satu Wow Kita tutup lagi Waduh, 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 waduh Waduh, 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 ini apa namanya Ini tajam sekali guys Harus hati-hati guys Ini kita pegang disini Ya, kita pegang seperti ini Ini belalangnya cukup besar nih Ya kan Tuh, belalangnya besar nih Kita Tadi nyari di depan rumah nih Sambil rumah ada kebon Pertama-tama kita baca Bismillah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita putuskan kepalanya Tarik aja langsung Set Tarik Nah Usahakan harus sama Dalamannya sekalian ya nih Ini harus ikut Harus ikut keambil guys Ini kotoran nih guys Pelan-pelan Aduh, itu apa itu Ini kita buang di tempat sampah Oke, kita lanjut ke Kaki belakang kita potong Seperti ini Ini kita buang nih Cutang nih Kalau bahasa jawanya cutang guys Kita potong cutangnya Ya, kita buang Setelah itu sayapnya guys Sayapnya Seperti ini Nah Sayapnya diambil semuanya Dipersihkan ya Sampai ke pangkalnya Jangan sampai ada yang ketinggalan sayapnya Karena gak enak tuh guys Ya, oke Ambil Nah, habis itu kita ambil Kaki yang Empat guys Yang depan Itu kita buang Kalau yang Kaki belakang kan itu Agak besar ya Jadi Disana ada Lumayan banyak dagingnya Nah Jadi cuman Seperti ini nanti Yang akan kita masak guys Jadi ada Ini ya Badannya Sama kakinya Ini cukup Proteinnya sangat tinggi nih guys Ya Ini proteinnya sangat tinggi Jadi selain Apa namanya Dari protein abadi Kita juga harus mendapatkan protein abadi Dari ya Pindah tangan seperti ini Kita Belajar Survival guys Nih Pertahan hidup Kebetulan kita dapet Nih Seperti ini Oke Maaf tadi Videonya gak pake lampu ya Sekarang kita pake lampu Kita ambil lagi Lumayan banyak nih guys Lumayan banyak banyak nih Nah ini Sama guys Ini kita potong kepalanya dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita ambil Dalamnya Ya kan Nah seperti ini Kita buang Kakinya ini Tutangnya ini Kita potong Terus ini Kita Hilangkan sayapnya Nah Sudah guys Seperti ini Kita hilangkan lagi Kaki yang depan Yang ada 4 itu Kita hilangkan Jadi kita Sisakan Yang kaki belakang saja Cuma seperti ini Ya oke Lanjut lagi Nih guys Main banyak Kita dapetnya nih guys Tapi kalau di beberapa tempat yang Di Wonosari gitu Itu gak di Ini guys Gak dipotong nih Kaki yang depan Gak dipotong guys Jadi dibiarin aja gitu Nah Ini yang besar juga nih Wow Tuh Besar kan Sama guys Bismillahirrahmanirrahim Is Tuh Yang penting tuh Jeruanya udah Keambil gitu kan Terus kakinya Kakinya Terus kakinya Kita potong Terus abis itu Sayapnya guys Ya harus sabarlah Satu-satu ya Oke Dapet lagi Lumayan dapet banyak Dapet lagi Dapet lagi Dapet lagi Dapet lagi selamat menikmati wawah ini besar nih wawah oke berontak guys kita kepalanya bismillahirrahmanirrahim wawah 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 jadi biasa guys kalau perubahan musim gini biasanya pada muncul nih yang namanya belalang ini perubahan musim dari musim hujan ya biasanya ya ke musim kemarau itu pergantiannya biasanya ada nih belalang ini banyak guys jadi halal ya guys belalang itu halal gak ada masalah belalang aman di konsumsi ya gak ada masalah ya ya walaupun gak di walaupun dalam keadaan busuk juga atau udah mati gak masalah guys dia seperti ikan halal pokoknya di konsumsi halal ini gak usah khawatir ya bagi kalian yang beragama islam ini makan belalang halal ya tetap aja kita prosesnya harus baca doa dulu wuh masih ada guys ternyata guys ini yang terakhir kayaknya nih nah ini buang aja dah ini udah lemes deh oke ini satu lagi nih oke masih ada satu lagi kita ambil jadi ini ya kalau ada temen-temen yang pernah apa namanya penama konsumsi belalang kalau caranya pemberetan seperti ini salah ya tolong kolom ini ya komentar ya isi-isi kolom ini guys ini kita akan langsung bumbuin aja pakai cuci dulu ya guys kita cuci dulu oke kita cuci dulu nanti kita akan bumbuin pakai garam saja gak usah pakai bawang pokoknya garam aja oke guys oke kita sekarang mau cuci dulu guys oke kita cuci ini papa ya bentar ya oh kita cuci sambil diremes-remes gitu ya biar kotoran yang masih ada di dalam ikut keluar kita cuci kita cuci kita cuci kita cuci kita cuci lagi dengan air kita cuci kita cuci kita cuci kita cuci ya 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 sudah guys sekarang kita cuci tangan ya 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 sekarang ini jadinya bersini seperti ini ya kan kita udah nggak usah bumbuin pakai apa-apa ya kan ya kan kita langsung pakai garam aja guys dah kita langsung pakai garam aja nih garam segini aja udah ya masukin masukin gini ya 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 asin-asin enak gimana gitu udah ini udah nyampur semua ya 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 kita langsung ke oke guys sekarang kita panaskan minyak ya udah dipanaskan nih minyaknya ini juga udah siap nih ya kan kita tiris dulu kali ya airnya ya biar ini apa namanya biar bersih uang airnya air apa sama garamnya tadi udah sekarang kita langsung aja masukin gorengnya garing ya goreng garing aja goreng garing aja udah dalemnya sama apa dalemnya mateng guys ini nggak apa-apa ini masalah ini minyak kotor ini bukan kotor minyak ya ini sebenernya ini bumbu kita bisa bumbu ayam tadi goreng ayam sama tadi bikin sambal penyet kayaknya ini udah enak banget nih tapi yang dalam kan biasanya ini belum matang guys ini kita harus matangkan yang dalam juga kalau dia udah nggak berbunyi apa minyak ya minyak kayak seperti air gitu jadi sebenernya udah mateng guys sekarang kita siapkan piring untuk meniriskan oke kita udah siapkan nih pepeknya ya oh gosong guys udah mateng udah ya mateng ya gimana ya gimana ya hidusnya oh ya ada ini guys oke nih udah jadi guys udah jadi guys nih udah jadi guys nih seperti ini guys tuh banyak kan dan belalang goreng udah sekarang kita tiris terus jatuh guys oke sekarang kita akan santau guys tadi kita udah bikin sambal nih ini sambal penyet ini bumbunya ya ada berambang bawang terus tomat ya terasi terus sama gula gula apa tadi ya kacang kacang goreng guys oke terus langsung diulek semuanya digoreng dulu terus diulek ya nah terus sama ini nih guys ini adalah pindang pindang sambal ijo ini ada nasi ini belalang habis goreng nih belalang oke gak usah lama-lama kita akan langsung sikat makan oke guys sekarang kita akan makan langsung ya ini belalangnya ini sambal yang tadi kita udah siapin oke kita makan nih pakai sambal kita tadi udah cuci tangan ya ini kita pakai daging gak usah pakai kuahnya soalnya nanti takut becek sekarang kita akan pakai tangan pakai ini sambal-sambalnya nih wow 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 nih tapi tapi nih ya terus ini belalangnya mantap belalangnya enak kita akan makan langsung sambalnya sambal terasi nih oke guys itu aja yang bisa saya videokan yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment dan share videonya ini video iseng-eseng aja guys jadi karena di depan rumah kok tadi ada walang ya gak apa lah iseng-eseng aja oke oke ya yang belum makan makan dulu guys subscribe ya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh